7 Cara Hilangkan Kebiasaan Onani Berbanyak Ibadah Seharusnya orang yang ingin terlepas dari kebiasaan ini meninaikan perintah Allah SWT dan menjauhi kemerkaannya Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwayukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45 Menikah Mencegah hal itu yaitu dengan menikah sebagai realisasi dari wasiat Rasulullah SAW Bada para pemuda akan hal itu Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya Kecuali terhadap istri-istri mereka atau Buddha yang mereka miliki Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terjelah Barang siapa yang mencari dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas Quran Surat Al-Muqminun Ayat 5-7 Menolak Pikiran Kotor Menolak lintasan pikiran waswas dan menyembuhkan diri dan pikiran untuk kebaikan agama dan akhirat anda Karena mengikuti waswas menjurumus keperbuatan kemudian semakin kuat Sehingga menjadi kebiasaan dan akan kesulitan terlepas darinya Menahan pandangan Karena melihat ke seseorang dan gambar fitnah baik hidup itu maupun foto Membiarkan pandangan mengarah kepada yang diharamkan Oleh karena itu Allah SWT berfirman Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman Hendahlah mereka menahan pandangannya Quran Surat An-Nur Menghilangkan kona'ah yang salah Sebagian para pemuda berkeyakinan bahwa perbuatan ini diperbolehkan Dengan alasan menjaga diri dari zina dan homoseksual Padahal bisa jadi tidak dekat sama sekali dengan penjelikan itu Puasa Mengambil pengobatan nabi yang menjur yaitu berpuasa Karena hal itu dapat menghancurkan kekuatan syahwat Dan mendidik libido shek Hati-hati dari tanda-tanda asing seperti bersumpah atau nazar tidak akan mengulangi Karena kalau dia mengulangi setelah itu termasuk melanggar sumpah setelah dikuatkan Doa Doa terakhir tidak diragukan lagi Kembali dan tadaru kepada Allah SWT Dengan doa dan meminta pertolongan darinya Agar dapat terbebaskan dari kebiasaan ini Itu termasuk obat terbaik karena Allah SWT akan mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa Wallahu'alam bisawab